Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak Belanja setiap 3 hari sekali Dengan budget 100 ribu rupiah Nah tadi emak udah beli telur setengah kilo Disini sekilo tuh alhamdulillah udah turun ya harganya 27 ribu Terus untuk ayam ini tuh sekilo 38 ribu rupiah Lanjut emak ke tukang sayur ya Jadi di tukang sayur ini emak mau cari sayur-sayuran yang ijo-ijo Biar mata emak agak-agak bersih gitu ya Karena beberapa hari ini ketemu daging terus-daging terus Jadinya pengennya sekarang tuh yang ijo-ijo yang seger-seger Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya Terima kasih Jadi ini dia tadi belanjaan emak Emak beli ayam 1 kilo harganya 38 ribu rupiah Nah habis beli tadi tuh langsung emak taruh freezer ya bunda ya Karena ini tuh gak langsung emak review tadi tuh Selanjutnya emak juga beli telur setengah kilo Ini tuh harganya di 14 ribu rupiah Ukurannya itu setengah kilo lebih gitu ya bunda ya Selanjutnya emak juga beli cabai Jadi cabai ini segini harganya 9 ribu rupiah Emak juga beli jeruk nipis Karena anak-anak emak tuh lagi pada batuk gitu Dan ini tuh untuk bikin apa ya Wedang jeruk gitu ya 2 ribu rupiah Selanjutnya emak juga beli sarden Ini tuh 11 ribu rupiah Untuk bawang merah Ini tuh harganya 10 ribu rupiah Untuk timun Nah timun ini harganya di 3 ribu rupiah Tadi tuh emak ngambil 4 biji gitu ya Harganya di 3 ribu rupiah Selanjutnya emak juga beli kulit melinjo Satu bungkus ini harganya 2 ribu rupiah Nah tadi tuh emak ambil daun singkong 2 Dan juga kangkung 2 Nah ini tuh karena udah agak-agak layu gitu Karena memang tinggal ini ya bunda ya Jadi sama si mamangnya ini 4 biji ini cuma dihitung 5 ribu rupiah Emak juga beli kue tiaw Satu bungkus harganya 6 ribu rupiah Jadi total belanjaan emak hari ini adalah 100 ribu rupiah Alhamdulillah wasyukurillah Selanjutnya emak juga mau ngisi jurnal Jadi dari budget emak 1 juta sebulan Ini emak belanjain per 3 hari itu 100 ribu rupiah Sebagian emak belikan kayak buah-buahan Terus kekurangan-kekurangan kalau belanja kayak gitu ya Dan disini emak tulis jurnalnya pencatatan Untuk belanja selama 1 bulan gitu ya bunda ya Nah lanjut Setelah nulis jurnal Emak juga bikin menu untuk 3 hari Sebenernya kalau menu tuh gak usah ditulis juga gak apa-apa ya bunda Tapi kadang itu kan kita ada rasa mager Rasa bingung juga meskipun udah direncanain gitu Dan ditulis kayak gini tuh Supaya menyikat waktu aja dan kitanya jadi lebih disiplin gitu Dan ini dia menu untuk 3 hari ke depan Jadi di hari Rabu Emak mau bikin tumis kangkung, sadan telur Terus emak juga mau bikin sambal dan juga ayam goreng untuk malam harinya Terus di hari Kamisnya emak bikin tumis daun singkong, telur dadar dan juga kuitiau Di hari Jumatnya emak bikin ayam panggang, sambal, lalap dan juga tumis kulit melinjo Dan langsung saja ini emak mau bikin menu simple untuk hari ini Yaitu emak mau bikin tumis kangkung dan juga sarden telur ya Jadi hari ini tuh anak-anak emak memang badannya lagi agak-agak meriang gitu ya bunda ya Pada batuk dan juga pilek gitu Gimana nih kabar bunda-bunda semua ya Semoga disana selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu dalam keadaan sehat walafiat Terus bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rejekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Nah bunda-bunda apabila bunda-bunda dalam keadaan istilahnya itu Gak bisa masak yang ribet-ribet Bunda bisa cobain menu-menu yang simple Tapi anak-anak suka Nah kalau di emak gini ya Paling kalau emak lagi repot banget ya Emak bikinnya telur dadar Terus bikin tumis-tumis sayuran yang mudah gitu ya Kayak sayur bening tumis-tumis kayak gitu tuh biasanya gampang dibikinnya Nah ini kan ceritanya anak-anak emak tuh lagi Apa ya Umur-umur segini tuh bentar-bentar tumbuh gigi Bentar-bentar panas Bentar-bentar kayak kurang enak badan gitu ya Kadang emak tuh repot banget Dia itu minta gendong terus kayak gitu ya Memang ada kalanya emak juga kayak gitu Dan gak sempet apa-apa ya Paling emak ya dadar telur aja gitu Terus pokoknya itu Yang penting gak sampai telat makan Terus kayak anak-anak juga tetep diperhatikan makanannya kayak gitu ya bunda ya Maklumlah kita itu para ibu rumah tangga Pejuang rumah tangga ya bunda ya Jadi kadang kita juga memiliki keterbatasan Kadang anak-anak juga rewel Terus kitanya juga udah berusaha Tapi tetep ya maksudnya itu Anak-anak tetep gak kehandel Karena dia lagi rewel-rewelnya kayak gitu Memang ada sesekali kayak gitu Yang penting kita itu ada komunikasi Terus kita bisa minta bantuan orang lain Bantuan pak suami Atau bantuan orang lain Istilahnya yang bisa bantu kita kayak gitu ya Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha Namun tetap ya yang menentukan itu adalah Allah SWT Nah yang penting kita jangan sampai berputus asa ya Pokoknya semangat terus Mungkin hari ini kita lelah Hari ini kita istilahnya itu gak sebaik Hari-hari kemarin Tapi percayalah bahwa besok masih ada hari baru Jadi di video ini Mak lagi bikin tumis kangkung Tadi tuh kangkungnya Mak iris-iris langsung aja Gak petikin satu-satu ya Pokoknya kalau kondisi serba harus cepat kayak gini Harus set-set-set bikin tumis kangkung Selanjutnya ini masakan yang kedua Mak mau bikin telur orak-arik Terus nanti emak campur sama sarden Jadi menu di hari Rabu ini Untuk pagi dan siangnya itu ada sarden dan juga kangkung Mohon maaf kalau emak tuh agak-agak sering gitu ya Masak sarden karena ini tuh masakan kesukaan anak-anak gitu ya bunda ya Jadi dan ini juga emak masak karena mereka lagi kayak gak mau makan gitu Jadi ya biar mereka agak-agak apa ya berselera gitu loh bunda Jadi sebenarnya emak tuh juga mau ngurangin gitu bunda Ngurangin kayak masakan-masakan yang banyak pengawetnya gitu kan Takutnya itu gak terlalu baik gitu kan Nah ini karena kondisinya mereka itu lagi gak terlalu apa ya Gak terlalu dayan makan Makanya emak bikin masakan yang mereka suka gitu Jadi mohon maaf kalau ini tuh beberapa kali emak masak ya beberapa minggu ini Jadi mulai dari si kakak tantri itu kan dia batuk gitu loh bunda ya Batuk pilak terus nular ke Dede Arkan Nah sekarang ke Mas Asan juga Jadi mereka lagi rewel-rewelnya gitu Jadi emak Saufa ini berusaha cari-cari menu yang gampang-gampang Menu yang bikinnya sat-sat-sat gitu ya bunda ya Dan demikianlah vlog emak kali ini Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Mohon maaf apabila mak Saufa ada salah-salah kata Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu vlog emak berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!